Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Dulu sudah lama itu saya mati di sini Ikan wadernya banyak sekali Ikan lele kecil itu lele lokal Mudah-mudahan tetap berhasil dan tidak koncos Oke buat teman-teman sebelum nonton video ini tolong di like, di komen, di share dan di subscribe Supaya tambah jos marco jos Dan buat teman-teman yang sudah like dan subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan yang belum Untuk di subscribe channelnya biar tanda maji Oke langsung saja lho saya persiapan dulu Persiapan mantingnya Oke langsung saja kita mulai mantingnya ya Dan makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini sepaskan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan beri Dan masukin selamat menikmati 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 sudah menikmati selamat 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 menikmati okeh teman-teman untuk hari ini perjalanan mancing dapat sampai di sini dulu karena waktu sudah siang siang kita lanjut lagi nanti ya atau besok ini kita sudah tadi sudah menuguri sungai kecil ya dari bawah sampai ke gini tadi perjalanannya cukup menelahkan cukup jauh dari bawah sampai ke gini kita langsung pulang nanti sore kita coba mancing lagi kalau tidak hujan mumpung hari ini saya berjalan ibur jadi untuk hari ini spesial untuk acara mancing dan untuk hasil gulang hari ini cukup lumayan itu ya teman-teman itu water kecil-kecil lumayan itu tapi ada sempat setrek lele lokal satu ya satu ekor mungkin nanti kita rilis di sungai di rumah sana biar di sana itu bisa berkembang ini suasananya di hutan ya teman-teman di tengah tanah hutan oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita berjalan menuju pulang oh iya teman-teman ini saya sedang melihat di lembah namanya lembah silampeh ya rumah saya ada di balik bukit itu ya di sebelah timurnya oke nanti kita gejalan suasananya cukup sepi sepi sekali kita melewati belik ya disini itu dulu bekas musola teman-teman ini musola disitu ada sumber air itu kalau orang-orang dulu biasanya di dekat sumber air itu pasti di surau seperti ini tapi ini sayang tidak terawat posisinya jauh dari perkampungan warga ini di bawah di lembah namanya legok atau apa oke kita melewati jalan ketapak selamat menikmati selamat menikmati